Pengelola TAPERA memastikan belum ada penarikan simpanan dari peserta baru, baik dari kalangan aparatur sipil negara maupun non-ASN. Iuran TAPERA baru akan dimulai berlakukan pada tahun 2027. Aksi unjuk rasa para buruh dan pekerja menolak potongan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA terus bergulir di berbagai daerah. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA, Heru Budionugroho menegaskan bahwa BP TAPERA belum mulai menguat iuran peserta karena masih dalam tahap peningkatan tata kelola internal dan korelasinya dengan pengelolaan dana TAPERA. Heru menjelaskan BP TAPERA hingga saat ini hanya mengelola dana dari dua sumber, yaitu dana APBN untuk Fasilitas Likwiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dan dana TAPERA untuk peserta PNSX Bapertarum. Sehingga belum ada pengelolaan dana dari peserta TAPERA yang baru termasuk dari ASN. Tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta TAPERA. Hanya yang pendapatannya lebih dari pah minimum. Di bawah pah minimum tidak pajak menjadi peserta TAPERA. Makanya perlu ada grandisir dengan melibat-sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng. Dan konsepnya bukan nyurah, nabung. Konsepnya adalah nabung yang sudah punya rumah dari hasil pembukaan tabungannya sebagai pembukaan untuk mensubstidi biaya KPM bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunga yang terperjaga di level yang lebih rendah dari bunga komersial. BP TAPERA saat ini masih berupaya untuk memperbaiki tata kelola guna membangun kepercayaan publik terhadap lembaganya untuk mengelola dana iuran tabungan perumahan rakyat.